Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kakak Ola Baik, saya sopan selamat datang dan selamat sore teman-teman semuanya Selamat datang di forum Mimbar Aktivis serial dengan tema Syakmas, Wujud Kesejatian atau Kesemuan Pada Kamis 14 Maret 2024 Sebelumnya pertama malam adalah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita bisa hadir di forum kita pada sore hari ini Selanjutnya kita panjatkan salawat beserta salam kepada Junjungan Alam Nabi Besar Muhammad SAW Atas berkat rahmat beliau, kita semua bisa menuju ke alam yang terang-menderang Dengan kata lain Minas Zulumat Baik, teman-teman sekalian Tema kita pada forum sore hari ini adalah Indonesia Emas, Wujud Kesejatian atau Kesemuan Sama saya, Maulah Hidayatul Atya sebagai moderator pada sore hari ini Teman-teman sekalian, jargon tentang Indonesia Emas selalu digaung-gaungkan oleh media di beberapa waktu terakhir ini Apa sebenarnya Indonesia Emas itu? Konon katanya Indonesia Emas adalah suatu momentum di mana Indonesia berada di titik puncak keemasan Atau berada di titik paling tinggi ketika usia produktif di Indonesia Yaitu usia 18 tahun sampai usia 65 tahun Itu mendominasi usia-usia di Indonesia Lantas apakah yang akan terjadi ketika Indonesia memiliki kemampuan sumber daya manusia yang begitu dominan pada tahun tersebut Konon katanya Indonesia akan mendapatkan momentum Indonesia Emas itu pada 2045 Yang berarti itu adalah 21 tahun dari hari ini Namun kemudian yang perlu kita perhatikan bahwa dengan banyaknya usia produktif di angka sekitar 80 persen Apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Apa juga yang kemudian kita bisa lakukan sebagai pemuda atau pemudi yang merupakan usia yang mendominasi di Indonesia tersebut? Bisa saja Indonesia menggunakan hal tersebut sebagai kekuatan atau senjata untuk memajukan Indonesia Emas Namun kenyataannya generasi-generasi saat ini merupakan generasi korban dari COVID-19 Yaitu generasi yang senang di rumah saja Senang-senang mengkerdilkan perasaan-perasaan dan mimpi-mimpi untuk terus memperjuangkan Indonesia Emas itu sendiri Dan untuk lebih jelasnya kita akan bahas pada serial kita pada sore hari ini Dengan tema Indonesia Emas yaitu wujud kesejatian atau wujud kesemua Namun sebelum kita akan mulai mimbar kita pada sore hari ini Pertama-tama marilah kita buka mimbar ini dengan sama-sama melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran Yang akan dibacakan oleh yang utama Irawan al-Tawfi Disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman sekalian Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Fatihah 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 teman-teman sekalian. Tidak mungkin tidak seperti yang disampaikan tadi bahwa pembacaan Indonesia Emas yang sudah sering digaungkan kalau kita bayangkan Indonesia Emas ini akan kita hadapi sekitar 21 tahun mendatang di 2045 sebetulnya menjadi satu pertanyaan besar adalah ketika gap yang terjadi di tengah kumandan Indonesia Emas itu tapi tidak beriringan dengan satu subsistem infrastruktur baik yang sifatnya dalam desain kurikulum penyadaran anak bangsa dalam hal ini adalah sistem pendidikan nasional kita kita tidak melihat orientasinya bahwa dia betul-betul membentuk satu pemimpin. Tapi yang kita lihat kalau berangkat dari data peta jalan pendidikan 2020 2024 sampai dengan 2035 kemudian dilanjutkan 2045 nya peta jalan pendidikan nasional kita yang mengerahkan pada orientasi ekonomi produktif itu sendiri. Sedangkan ruang untuk membentuk anak bangsanya rasa-rasanya kita lihat dia tidak mampu untuk dipupu. Bahkan teman-teman bisa lihat pendidikan mengatakan bahwa orientasinya kita sekitar berapa sekian ratus persen adalah untuk mencapai dan bersaing pada ruang lingkup ketenaga kerjaan. Nah sehingga teman-teman sekalian ini yang kemudian yang butuh kita coba periksa kembali yang nanti akan dipantik oleh dua pemandu diskusi kita dalam hal ini ada Ketua Mas Kur selaku pengadari yang utama pun dengan dia maik sebagai Ketua Cabang Haimi Bangkalan dan ada Mas Atma Wijaya punya pengadari yang utama kemudian aktivis sekarang sedang proses pasca sarjana hukum di Universitas Gajamada dan pernah menjawab sebagai Sekretaris Jenderal Pimpinan Wilayah Kami Daerah Istimewa Yogyakarta nanti dua sosok ini yang nanti akan memandu kita untuk melihat bagaimana tema yang kita coba telisik lebih mendalam agar ini bagian dari bekal kita secara bertahap yang akan kita lakukan agar bagaimana kita menata Indonesia mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian sekali lagi selamat berdiskusi semoga indah bagian dari awal untuk mimbar-mimbar karena kedepannya kita masih punya tiga sesi lagi untuk mimbar dan sesi-sesi yang lain untuk daras tragedi pembunuhan Tuhan dan agenda-agenda yang lain cukup sekian yang bisa kami sampaikan bilaif 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 isa bilaif wasta bila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami sampaikan kepada korea nasional aktivis penelih sebelumnya saya ingin bertanya kepada semua teman-teman menurut teman-teman apakah disini teman-teman ada yang ingin berargumen antara antara kesemuan atau kesejatian tahun 2045 Indonesia sekiranya dengan realitas yang terjadi pada saat ini akan menuju ke arah yang mana saya persilahkan kalau ada yang ingin open mic saya mungkin oh iya boleh silahkan mas del iya saya saya juga masih baru belajar begitu mungkin dari beberapa tahun-tahun ada yang lebih paham daripada saya pun nanti akan dijelaskan beberapa materi cuman yang hal yang perlu saya didiskusikan untuk topik sore kali ini kalau ya tadi kalau saya dipeneleh begitu ya saya dipeneleh melihat bahwa kalau misal menginterpretasikan manusia secara utuh bahasanya manusia yang utama itu otomatis dia juga dia juga punya relasi gerak fikir gerak batin dan lain sebagainya cuman yang jadi pertanyaan adalah ketika kemudian hari-hari ini Indonesia mas ini kan tujuannya adalah produktivitas bagaimana kemudian Indonesia ini punya ledakan bahasanya ledakan ledakan orang-orang yang mampu untuk kemudian dia dia punya punya suatu suatu apa namanya suatu kemampuan produktivitas dalam tanda kutip secara ekonomi berarti otomatis ujung-ujungnya balik lagi material gitu tidak ada kemudian hal-hal yang sifatnya itu produktivitas dalam tanda kutip ini produktivitas secara batinia gitu mungkin dari sini teman-teman juga bisa bisa memberi pandangannya saya lagi-lagi belum terlalu terlalu paham dan belum terlalu ekspert dalam bidang ini ya jadi nanti silahkan untuk teman-teman yang lain saya kembalikan ke moderator mungkin baik saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Mas Dio tadi karena sebetulnya realitas kita pada saat ini diantara 80% pemuda Indonesia yang produktif diantara umur pemuda Indonesia yang produktif sebagian besar masih terjebak pada realitas-realitas yang masih ikstin pengsiur dan masih sebagian besar belum tahu arah tujuan kedepannya akan seperti apa oleh karena itu baik yang utama Maja Wujaya Saib beliau adalah sekretaris jenderal PW kami daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 sampai 2023 dan sekaligus sebagai pengadar yang utama beliau akan membahas bagaimana sebenarnya Indonesia ini 21 tahun yang akan mendatang ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jelas gak suaranya Mbak Undirator Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah jelas ya mohon maaf ya ini saya baru pulang kuliah bulu tadi dari pagi jadi sudah mulai ya tadi sudah ya masker sudah baik teman-teman Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Saya beritahu Terima kasih banyak sama Pak Koordinator Nasional sama Kepala Sekolah Sudah mengadakan cara ini ini mungkin perdana setiap hari Rabu dan Jumat dan lain-lain saya lihat jadwalnya pulang banget di Ramadan ini kelihatan aktivis dan itu menjadi sangat penting di satu sisi karena tetap menjaga nafas dan perjuangan sebagai pemuda sekaligus sebagai seorang anak muda yang mendakur dunia sebagai aktivis karena tidak jauh dari apa yang akan kita bahas pada saat ini baiklah teman-teman saya kira saya ingin mengawalnya dari tema ini kalau saya lihat dari tema ini soal Indonesia Emas 2045 Indonesia Emas 2045 titik 2 apakah sekejadian atau kesemuan ada dua kata kunci disini dua kata kunci itu adalah Indonesia Emas apa itu Indonesia Emas kedua 2045 rentang waktu itu mengapa harus 2045 kenapa tidak 2024 2024 hijrah hijrah untuk negeri bukunya Gerunda Haji kemudian mengapa 2045 pertama Indonesia Emas ini kalau saya tidak salah saya pertama kali mendengar kata Indonesia Emas ini begitu awal-awal saya masuk keliah awal-awal saya masuk keliah 2017 dan itu satu rarasi dan satu nafas perjuangan dengan jayakan Indonesia dari 1945 kalau saya artikan Indonesia Emas ini dan bagaimana kemudian visi besar bangsa Indonesia ke depan itu adalah soal pertumbuh kembangan Indonesia sebagai sebuah negara baik dari segala sisi baik dari segi ekonomi politik sosial budaya pendidikan teknologi dan lain-lain nah tapi sampai sekarang dari 2017 saya dengar sampai sekarang ini menjadi pertanyaan apakah Indonesia Emas ini 2045 nanti yang dicanangkan pemerintah apakah sudah betul-betul mempunyai peta jalan untuk mewujudkannya nah itu yang saya temukan di dalam beberapa diskus-kus soal bagaimana masa depan Indonesia terkait dengan krisis terasi krisis kebangsaan peta jalan dalam mewujudkan itu karena saya lihat kalau dalam teori-teori perubahan bagaimana negara menjadi maju bagaimana negara menjadi gagal terutama dalam karyanya Acemoglu dan Robinson mengapa negara-negara gagal itu disana tidak tidak jauh juga dijelaskan soal pertumbuh kembangan demokrasi yang begitu transparan dan sehingga tidak ada celah untuk terjadinya korupsi depotisme dan lain-lain itu juga berkaitan dengan perkembangan ekonomi tetapi hari ini kalau kita lihat ya semakin hari nah ini bisa kita kaitkan dengan teori siklus generasinya Haldun dalam arti bahwa misalnya hari-hari ini kalau kita mengacap pada demokrasi kita apakah sudah matang seperti yang dicanangkan nanti 2025 karena salah satu pilar yang akan yang akan menjadi prioritas utama 2025 itu adalah kematangan demokrasi tapi sudah teman-teman mungkin sudah begitu sering membahas itu dalam diskusus pendidikan-pendidikan aktivis di peneleng soal demokrasi liberal one man one put dan lain sebagainya nah kalau saya melihat kondisi sosial politik hari ini terutama pasca pemilu kita mengalami bahwa satu kegagalan di dalam membangun sistem demokrasi yang substansial mengapa sih sistem demokrasi yang substansial itu kita gagal membangunnya pertama kalau menurut saya pertama karena kita terjebak dalam satu sistem pasar bebas itu liberal yang mana pendidikan akan menjadi akan digiring ke industri kemudian bahkan kalau ujungnya politik juga politik industrialisasi kalau kita melihat hari-hari ini banyak uang subhat politik yang beredar itu salah satu contoh politik industrialisasi semua bisa dikapitalisasi dan kursi bisa dibeli jabatan bisa dibeli tanpa harus memproduksi sebuah pemikiran yang akan mampu mengantarkan kita menuju ke sana nah proses pencetakan proses berjalannya demokrasi ini dalam bentuk mekanisme politik dan penegakan hukum itu kemudian yang membuat generasi generasi kita hari ini memiliki sebuah tantangan besar alih-alih kita menguntungkan sebuah potensi besar dalam generasi emas generasi emas ini dalam artinya kita sebagai anak muda teman-teman sebagai anak muda yang punya daya tawar ke depan sebagai populasi terbesar bonus demografi mulai nanti 2030 sampai dengan 2025 dalam rentang waktu 20 tahun itu apakah kemudian akan betul-betul mampu mengujudkan Indonesia emas atau tidak karena pertama seperti yang saya sebut tadi di awal kalau kita melihat siklus perubahan besar dalam pembentukan penyiapan sebuah generasi karena proyek Indonesia emas ini bagi saya itu bukan proyek yang kecil tapi dia adalah sebuah proyek peradaban yang dicanangkan Indonesia sejak 1996 karena nanti ke depan itu ada satu abad kemerdekaan Indonesia dan itu tidak mudah untuk diraih tanpa akumulasi dari karya antargenerasi sama dengan kemerdekaan sama dengan konsisi kita hari ini perjalanan perkembangan Indonesia hari ini juga adalah buah dari karya-karya generasi kita terdahulu misalnya dalam mukaddimanya Khaldun itu membagi dalam siklus empat generasi yang berbeda generasi pertama Khaldun menyebutnya sebagai generasi perintis kemudian kedua Khaldun menyebutnya sebagai generasi pelanjut ketiga sebagai generasi pembangun dan keempat sebagai generasi penghancur nah kalau kita melihat perjalanan Indonesia dari awal embryo kemerdekaan itu Cukro Soekarno Agus Salim dan lain sebagainya itu merintis sebuah bangsa yang suatu waktu itu mengalami rakyatnya mengalami masa yang nasib dan sepenanggungan artinya dia merasakan susah bersama merasakan keterjajahan bersama itu kemudian yang membuat rasanya itu solid dalam arti satu tujuan satu tujuan bersama yaitu kemerdekaan sehingga mereka berhasil merintis sebuah negara yang kita sebut sebagai negara Republik Indonesia nah menjadi pertanyaan juga mengapa kita berbentuk negara Republik dalam arti negara kesatuan yang berbentuk Republik nah itu bisa teman-teman pelajari di luar nah generasi setelah itu hanya sekedar pelanjut pembangun dan apakah kemudian generasi hari ini setelah Soeharto Soekarno setelah Soekarno Soeharto kemudian Habibi Megawati itu hanya sekedar formalistik dalam pergantian kekuasaan teman-teman bagi saya dalam proses pembangunan sebuah bangsa itu tidak boleh hanya dihandalkan dari cara kekuasaan itu bekerja dalam mengelola negara artinya tidak boleh dalam top down dalam atas bawah tidak tidak sekedar itu dalam mewujudkan sebuah perkembangan yang signifikan dalam sebuah bangsa tapi harus betul-betul lahir dari gerakan organik yang betul-betul dengan penuh kesadaran dari orang-orang yang punya kepedulian tinggi terhadap masa depan bangsanya nah ini yang saya sebut sebagai kesadaran bersama atau dalam teori republikanisme itu disebut sebagai hak publik atau cita-cita kita bersama kapan sih kita dikatakan sebagai sebuah bangsa begitu kita punya visi dan misi yang sama nah itu yang kita lihat hari ini adalah krisis kebangsaan krisis narasi yang mana memang kalau kita lihat dalam artikulasi pemerintahan hari ini misalnya dalam mewujudkan Indonesia emas itu kita melihat sudah dirumuskan dalam beberapa produk hukum beberapa produk hukum yang itu menjadikan sumber dari segala sumber hukum ketika mau dibuat aturan ketika mau dibuat undang-undang misalnya nih salah satu contohnya misalnya RPGMN rencana pembangunan jangka panjang jangka menengah jangka panjang jangka pendek sampai kemudian semua aturan produk hukum itu disatukan menjadi satu payung hukum yang disebut omnibus law beberapa kali produk hukum itu kan seperti undang-undang cipta kerja KUHP dan lain-lain itu kemudian mengalami penolakan dari masyarakat nah hal-hal semacam ini teman-teman begitu tidak ada ketika tidak adanya kestabilan antara pemerintah antara tiga lembaga negara antara legislatif sekutif dan yudikatif dan lembaga-lembaga negara independen terutama yang bergerak di bidang penegakan hukum ini tidak stabil sulit untuk kita menemukan bahwa pembangunan akan berjalan dengan baik terutama pembangunan sumber daya manusianya nah kembali ke pembahasan soal generasi itu teman-teman saya mengartikan bahwa generasi emas ke depan Indonesia emas ke depan harus dilihat dari generasi hari ini kalau teman-teman tidak punya kesadaran tidak punya artinya kita tidak bisa menyiapkan diri kita masing-masing sulit untuk membayangkan Indonesia ke depan apakah betul-betul akan adanya generasi yang yang dahulu dimimpikan oleh Soekarno sebagai pelanjut kemerdekaan atau sebagai orang-orang yang mengantarkan Indonesia ke puncak kemerdekaannya satu abad kemerdekaan itu kita akan melihat Indonesia sebagai lima besar dunia atau bagian menjadi dalam arti bahwa punya daya saing di tingkat global punya daya tawar sehingga tercapai tujuan konstitusi yaitu mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial di kacah internasional nah itu yang perlu kita lihat dari kontribusi negara dalam memajukan kualitas sumber daya anak-anak muda hari ini nah kalau teman-teman melihat ini sebagai sebuah peluang besar karena dalam kondisi-kondisi hari ini kita tidak bisa menyalahkan siapapun apalagi terjebak dalam terjebak harapan-harapan semu politik praktis yang itu bersifat elektoral dan hanya sekedar lima tahun sekali tanpa kita melihat visi dan misi potensi yang bisa kita gali antar sesama anak bangsa nah disini di 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 tawaran yang bisa kita temukan di Yasa Rumah Penelai ini adalah tawaran-tawaran soal itu tawaran-tawaran soal masa depan tawaran soal mimpi bersama tawaran soal Indonesia bukan hanya sekedar 100 tahun sejak kemerdekaannya tetapi retusan tahun sejak kemerdekaannya itu adalah buah dari bagaimana kita berpikir ke depan soal masa depan bangsa ini untuk yang terakhir saya ingin menyampaikan soal bahwa tugas generasi masa lalu itu memang sangat penting untuk kita pelajari apa yang telah mereka lalui makanya di kita tidak pernah berhenti untuk merefleksikan perjuangan Husuk Raminoto dan murid-muridnya sampai kemudian kondisi Indonesia hari ini agar kita bisa mewarisi semangat perjuangannya untuk ke depan akan seperti apa nah tentu teman-teman meyakini bahwa tugas kita sebagai generasi itu jauh lebih berat daripada tugas-tugas generasi terdahulu karena tugas kita generasi hari ini adalah merencanakan masa depan dengan bekal-bekal bekal-bekal sejarah yang kita punya di masa lalu sejarah generasi-generasi terdahulu untuk kita pelajari semuanya sehingga kita akumulasikan menjadi penuntun kita untuk menatap mimpi Indonesia emas ke depan kalau kita hanya sekedar mengandalkan penguasa atau dalam arti pemerintah tentu sulit untuk membayangkan Indonesia 2045 sesuai dengan cita-cita konstitusi adil makmur dan terlibat dalam perdamaian dan keadilan sosial seperti empat pilar tadi empat pilar generasi emas yaitu sumber daya manusia yang unggul teknologi yang berkembang pesat kemudian demokrasi yang matang dan keadilan sosial maka itu tidak akan pernah tercapai tanpa kita membangun konsolidasi antar sesama anak bangsa antar sesama generasi konsolidasi dalam arti apa bahwa konsolidasi dalam kita punya mimpi bersama kita punya rasa solidaritas bersama karena itulah esensi dari kita memilih sebagai republik begitu memilih bentuk negara sebagai republik adalah tentang kita harus punya rasa nasionalisme bersama sebagai sebuah anak bangsa itu yang perlu kita tekankan disini sebagai sebuah generasi yang kita ditakdirkan lahir di Indonesia dan besar di Indonesia mungkin itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan ya moderator saya kembalikan ke moderator mungkin bisa teman-teman berpendapat bersama-sama lain terima kasih 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 kami ucapkan pada yang utama Najarujaya baik jadi itu ya teman-teman jadi kesimpulannya adalah kita sebagai generasi saat ini adalah tugas kita saat ini adalah merefleksikan tugas-tugas pemuda di masa lalu kemudian kita mengusahakan terbaik bagi generasi kita di masa depan gitu dan sekarang kita akan langsung masuk ke sesi kedua yang akan disampaikan oleh yang utama mas kur arus datin kepadanya waktu dan minbar disilakan baik kedengaran suara saya ya siap mas kedengaran baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wa sikram 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 teman sekalian pada kesempatan sore hari ini diskusi persoalan Indonesia emas atau opera atau bahkan garat gitu ya kira-kira ya sebelumnya mohon maaf teman-teman sekalian karena kebetulan saya sekarang ada di desa di Kabupaten Banggalan dan agak terpencil begitu dan kebetulan sedang kesulitan singan sehingga ketidak maksimalan kesempatan sore hari ini permohonan maaf kepada seluruh teman-teman sekalian namun saya cukup berbangga kesempatan sore hari ini saya bisa bersua kembali bersama teman-teman sekalian khususnya aktivis penilih yang mungkin sudah lama tidak berjumpa bersama teman-teman sekalian cukup menarik kalau kita melihat dari sisi tema apakah Indonesia emas atau Indonesia karat atau bahkan Indonesia apa namanya pera apa-apa ada titik penting disitu mungkin kita ambil garis besar daripada tema yang kemudian disajikan oleh teman-teman sekalian sebenarnya berbicara tentang visi Indonesia menuju Indonesia emas 2045 itu sudah tidak asing saya kira sudah sudah sering membaca bagaimana kemudian konsep itu dibangun dan kenapa kemudian harus di 2045 begitu tadi saudara mas sudah banyak menyampaikan ya sebenarnya saya tidak begitu mengikuti ada di zoom ya lalu 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 lanjut lanjut kita menyampaikan oh ya oke baik teman-teman sekalian tentu ketika kita berbicara tentang Indonesia mas 2045 ini disitu ada ada dua garis besar yang saya kira perlu di di garis bawah yang pertama adalah Indonesia emas 2045 kemajuan atau bahkan kehancuran atau bahkan hanya impian semua begitu saya kira kenapa kemudian teman-teman sekalian di 2045 seperti yang kita ketahui sendiri bahwasannya 2045 itu merupakan titik usia produktif terbanyak yang kemudian dimiliki oleh bangsa kita disitu tertulis kalau coba kita lihat dari visi Indonesia itu sekitar 80% atau 70% ke angka 80% usia produktif kalau coba kita kalkulasikan usia produktif itu diartikulasikan dalam perspektif di umur 25 sampai ke 35 ini yang kemudian nantinya yang akan mengisi orang-orang yang akan mengisi di tahun 2045 kemudian 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 Terima kasih.